Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Kabar Banten TV Berita mengenai gempa yang mengucang Provinsi Banten mengagetkan masyarakat Termasuk juga jemaah haji asal Provinsi Banten yang ada di kota Mekah Bagaimana perasaan warga Banten Terutama yang daerahnya Terkena gempa telah hadir bersama saya Salah seorang warga Sumur Ujung Kulon Kabupaten Pandegang yang juga sebagai Petugas seji daerah Banten Bapak Eman Suleman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eman Mendengar adanya Gempa di Banten Bagaimana perasaan Pak Eman pertama kali Mendengar informasi tersebut Tentu saja saya Merasa kaget dan Merasa Sangat khawatir ya Karena Saya mendengar kabar Gempanya cukup besar Guncangannya Dan saya langsung membayangkan Ketika ada gempa seperti itu Pasti yang terjadi itu Kepanikan luar biasa Di tengah-tengah masyarakat Dan juga keluarga besar saya disana Semua keluarga Sehat? Ya informasi terakhir Alhamdulillah Semuanya sehat-sehat dan selamat Karena memang kita tahu gempa itu juga tidak disertai dengan gelombang tsunami Jadi memang Sebagian keluarga besar sempat mengungsi mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang lebih tinggi Dan terjadi kepanikan bahkan Saking paniknya Malah dari kepanikan itu yang menyebabkan ada beberapa orang yang celaka Berarti semalam itu Pak ya Malam minggu Pak Eman masih terus memantau Kondisi di kamu halaman Pak Ya pasti Saya terus-terus berhubungan dengan keluarga-keluarga saya yang ada di sumur dan sekitarnya Yang bisa saya hubungi Tapi memang ada beberapa sodara Ada beberapa kontak yang tidak berhasil saya hubungi Katanya memang disana mati lampu begitu pada saat kejadian itu Langsung aliran listriknya padam Pak Eman, pasca berita mengenai gempa yang mengguncang Banten Di Kota Suci, Mekah, Ketama-Ketama Haji Asal Banten Langsung berinisiatif menggelar doa bersama Di Maktab Pak Eman dan juga hotel, melakukan itu? Ya tentu Karena tadi itu rasa khawatir dan perhatian dan sebagainya Tidak banyak yang bisa kita lakukan disini ya di Tanah Suci Selain kita berkirim doa buat sodara-sodara kita disana Ya kami disini khususnya di hotel 313 ini Kloter 40 JKG Peninglang Hampir di setiap ba'da solat wajib Kami memanjatkan doa minimal dengan membacakan surat al-fatihah Bagi keselamatan sodara-sodara dan juga keluarga kami disana Di wilayah sumur, ujikulun dan sekitarnya Sebenarnya saya juga berharap ya kepada pemerintah Kalau bisa ini dibangun semacam shelter untuk evakuasi disana Di daerah sumur karena sampai-sampir belum ada ya Nah selain itu juga di daerah-daerah terkunci lainnya Seperti di Ujung Jaya, Taman Jaya dan sebagainya Saya berharap juga pemerintah bisa menyiapkan jalur-jalur evakuasi Yang layak, yang bisa dilalui oleh masyarakat ketika terjadi bencana Dan disediakan juga lapangan terbuka untuk titik kumpul mereka disana Dan selain itu satu lagi saya minta kepada pemerintah Coba digalakkan lagi sosialisasi tentang mitigasi Upaya mitigasi bencana terhadap masyarakat ya Supaya masyarakat sadar apa yang harus mereka lakukan ketika gempa atau bencana alam lainnya terjadi Mudah-mudahan masukkan dari Pak Eman dan didengarkan pemerintah Terakhir nih Pak Eman Apa harapan ataupun imbuan atau pesan untuk para korban gempa di Banten? Ya buat sanak keluarga dan juga lebat di Ujung Kulon, Sumur dan sekitarnya Dari Tanah Suci Mekah ini saya hanya bisa berdoa dan berharap Agar saudara-saudara saya tetap tenang gitu ya Jangan panik, waspada memang harus tapi jangan panik gitu ya Dan jangan lupa untuk terus memperbanyak pikir kepada Allah SWT Banyak bermuhasabah, mudah-mudahan musibah-musibah ini segera berakhir Dan walaupun terjadi musibah tidak memakan korban Amin, amin ya Rabbul Alamin Doa dari Tanah Suci merupakan kekuatan ruhani Yang nanti bisa menyelamatkan masyarakat Banten dari berbagai ancaman bencana Demikian laporan dari saya Maksim Hussein langsung dari Kota Mekah Arab Saudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh